Intro Halo Aga Kareba, Baji Baji Ji selamat merayakan Idul Atta bagi Anda yang merayakannya hari ini. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Janet Lee sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Ratusan warga An-Nazirah di Goa melaksanakan sholat Idul Atta lebih cepat sehari dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Polisi menggerebek rumah mewah di permukiman elit di Kabupaten Goa di mana 14 batang ganja disita. Setelah pemerintah mencabut status pandemi COVID-19, upaya pelestarian seni kuda lumping dipinrang kembali digenjarkan. Kita wali berita Makassar hari ini dari perayaan Idul Atta. Ratusan warga An-Nazirah di Goa telah melaksanakan sholat Idul Atta lebih cepat sehari dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Jamaah An-Nazirah memutuskan sholat lebih awal dari pemerintah berdasarkan hasil perhitungan perjalanan bulan sejak awal masuknya bulan Zul Hijah. Meskipun pemerintah memutuskan perayaan Idul Atta 10 Zul Hijah 1444 Hijriyah jatuh pada 29 Juni 2023, ratusan warga An-Nazirah di Goa telah melaksanakan sholat Idul Atta sehari lebih cepat. Jamaah An-Nazirah memilih perayaan Idul Atta lebih awal berdasarkan hasil pemantauan perjalanan bulan Zul Qaidah hingga memasuki awal Zul Hijah yang diyakini pada hari Minggu 18 Juni 2023. Sholat Idul Atta pun dilaksanakan bersamaan dengan hari raya Idul Atta yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Sholat Idul Atta lebih cepat sehari ini juga menyesuaikan jemaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah sebagai syarat wajib sahnya haji. Menasib dalam menetapkan satu ayat Idul Fitri maupun Idul Atta itu sudah memiliki satu standar metodologi yang paten. Dan Alhamdulillah kita dibantu dengan suatu aplikasi, ada dua aplikasi itu yang kita peneliti sekitar lima tahun dan itu hasilnya sangat akurat sekali sehingga sangat memudahkan kita untuk menentukan pergantian bulan itu mulai dari jamnya sampai ke menitnya karena bantuan itu. Yang jelas metodologi kelan nasir itu kemantauannya diawali dari tiga purnama pertama 14, 15, 19. Setelah menemukan titik itu lalu hitung seterusnya, kita amati tiga terakhir itu 27, 28, dan 29. Dari situ kita menemukan pergantian bulan kemarin itu terjadi di hari Ahad 18 Juni, sekitar jam 12, 39 menit waktu Indonesia tengah. Dari situlah kita hitung, akhirnya kemudian jatuh 10 sulhija, ini bertepatan dengan 28 Juni 2023 milahiyah insya Allah. Usai melaksanakan sholat Idul Atta, jemaah Anazir menyembelih dua sapi, kemudian potongan dagingnya dibagikan kepada warga Anazir kurang mampu. Perantau asal Pulau Kalimantan memadati Dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, kedatangan para perantau itu untuk merayakan Idul Atta di Kampung Halaman bersama keluarga. Dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare mulai terlihat dipenuhi para perantau asal Pulau Kalimantan. Mereka ingin kembali ke Kampung Halaman untuk melakukan sholat Idul Atta bersama keluarga tercinta. Tidatangan para perantau tidak luput dari pemeriksaan ketat polisi yang berjaga di Pelabuhan Nusantara Parepare. Setiap barang bawaan perantau diperiksa untuk menjaga penyelundupan barang terlarang. Untuk tahun ini, Lebaran Idul Atta dilaksanakan pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni. Warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Atta pada Rabu 28 Juni. Sedangkan pemerintah menjalankan sholat Idul Atta pada Kamis 29 Juni 2023. Suwadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Pertempatan dengan Idul Atta, harga daging ayam di Pasar Tradisional Cekeng, Bulukumba semakin tinggi. Naikan harga daging di picu tingginya permintaan. Dalam dua pekat terakhir, harga daging ayam di Pasar Tradisional Cekeng, Kabupaten Bulukumba semakin mahal. Misalnya, harga daging ayam ukuran sedang per ekor kini naik dari 50 ribu rupiah menjadi 65 ribu rupiah. Sedangkan daging ayam ukuran jumbo dijual 85 ribu rupiah per ekor. Padahal sebelumnya seharga 70 ribu rupiah per ekor. Kenaikan harga daging di picu tinggi permintaan daging ayam seiring perayaan Idul Atta. Apalagi harga daging sapi juga mahal. Meski harga dan permintaan naik, persediaan daging ayam masih aman. Yang besar 80-85 ribu rupiah. 80-85 ribu rupiah ya? Kalau yang ukuran sedang? Yang sedang itu 60 ribu rupiah sekarang. Biasanya kan 50 ribu rupiah. Naik sekali harga ini barusannya tahun ini begini. Naik 10-15 ribu rupiah ya kenaikannya? Iya, 15 hari ini naik terus. Bagaimana dengan stop ayam? Stop ayam banyak, Pak. Sementara itu kenaikan harga pangan juga berdampak pada perekonomian rumah tangga. Guna memperoleh bahan pokok jauh di bawah harga pasar, kaum ibu di Makassar menyerbu pasar murah. Sejumlah warga di kota Makassar menyerbu pasar murah di pelataran Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman. Kaum ibu rela mengantre sejak pagi demi memperoleh bahan pokok murah untuk perayaan Idul Atta. Dalam pasar murah ini tersedia 5 kg beras, 12 liter minyak goreng merek minyak kita, telur ayam ukuran sedang, bawang hingga cabai, semua bahan pokok dijual murah alias jauh di bawah harga pasar. Ekspor pangan. Lebih murah ya, Bu? Iya. Percari yang murahnya, Tos. Tapi juga disisip untuk? Iya, persiapannya juga. Apa-apa saja, Bu, dibeli tadi? Beri otomat minyak. Beri otomat minyak. Murah ini merupakan salah satu kegiatan kita dalam rangka mengontrol ya harga yang centrum naik kalau ada hari besar keagamaan nasional. Dengan pasar murah ini ditarapkan ada kestabilan harga pasar di mana jarang menjangkauan masyarakat. Kemudian yang kedua, kita pastikan juga bahwa para konsumen itu menikmati harga di bawah harga dasar. Karena dengan adanya hari besar keagamaan nasional ini, pasti kebutuhan atau permintaan terhadap produk-produk kemintaan. Pasar murah digelar Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan serentak di 24 wilayah selama 3 hari sejak 26 Juni hingga 28 Juni 2023. Tindakan ini solusi alternatif mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok. Andi Mohamad Sardi melaporkan dari Makassar. Kita beralih ke informasi kriminal unit buru serga Pores Pintrang Meringkus 2 Mali. Tersangka ditangkap saat belanja di pasar senggol pare-pare bersama kekasihnya. Dari rekaman video amatir terlihat polisi Meringkus Ari di pasar senggol kota pare-pare saat berbelanja bersama kekasihnya. Tidak tersangka merupakan target operasi sikat lipu. Mereka terlibat pencurian ponsel dan motor trail. Sementara itu di Makassar Erni ditangkap aparat resmo Posek Rapocini usai mencuri motor milik majikan. Asisten rumah tangga ini nekat melakukan pencurian karena terbesar kebutuhan ekonomi. Aksi tersangka pun terekam CCTV. Pelaku gini terancang penjara lebih dari 7 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya rumah mewah di permukiman elit kecamatan Palangga Kabupaten Goa di gerebek polisi. Dari penggerebekan ini turut disita 14 batang ganja. Bahkan polisi juga menangkap pemilik rumah serta perawat tanaman ganja. Usai mengerbek rumah mewah di desa Taing kecamatan Palangga Kabupaten Goa Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menemukan hasil budidaya ganja. Polisi menyita 14 batang ganja dalam 14 pot dengan usia lebih dari sebulan. Belasan bibit ganja sekaligus perlengkapan perawatan tanaman turut diamankan. Berdasarkan pengecekan aparatur desa lokasi penggerebekan serta pemilik rumah belum terdaftar di pemerintah desa setempat. Pavilion yang digerebek polisi masuk perbatasan dua desa yaitu desa Taing dan desa Bontoala. Yang punya vila itu tidak pernah memang melapor ke pemerintah desa? Selama saya kerja di kantor desa saya tidak pernah ada pengurusan dari mutiara syahra. Isi lokasi yang digerebek itu? Ya lokasi yang digerebek itu? Melapor ke aparatur desa? Melapor ya. Tidak pernah. Sesuai yang saya dengar ada katanya ganja ditanam di atas lovin. Dari penggerebekan, polisi menangkap dua orang yaitu pemilik rumah umur 60 tahun serta perawat tanaman ganja usia 39 tahun. Cukup lama kita monitor kurang lebih satu bulan untuk mendeteksi informasi bahwa ada dugaan di sebuah rumah itu menanam tanaman ganja. kali ini kita lakukan upaya untuk penyelidikan. Kita berhasil mendapatkan barang bukti yaitu sejumlah 14 pot tanaman diduga jenis gaya. Dan ini sudah berlangsung satu bulan lebih. Hasil pendalaman terhadap yang terduga tersangka yang pertama nama inisial I umur 39 tahun pekerjaan guru kemudian yang kedua HN usia 60 tahun pekerjaan karyawan swasta sebagai pemilik rumah. Hingga kini polisi bersama Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan masih menyelidiki asal bibit ganja yang diperoleh dua tersangka. Mereka terancam kurungan di atas lima tahun. Andi Mohd Sardi serta Rais Sahabu menampurkan dari Makassar dan Goa.